Halo selamat sore semua Kemarin di pembahasan tentang krisis saya ada menunjukkan salah satu alat yaitu mata nenek Di sana saya sempat mengatakan bahwa saya akan buat tutorial tentang cara memakai mata nenek Sebenarnya di video-video yang dulu sudah pernah ada ya Tapi mungkin kurang jelas Jadi hari ini saya akan membuat tutorial cara memakai mata nenek Sebenarnya simpel, cuman gak apa-apa juga untuk penyegaran ya Tapi sebelum kita melanjutkan tutorial ini Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Untuk menambah semangat dan sesupaya mendapat memberitahuan tentang krisis berikutnya Tentang krisis di channel ini Oke kita lanjutkan Ini adalah mata nenek yang dimaksud Kemarin sudah saya jelaskan juga Alat ini adalah untuk membantu mempermudah memasukkan benang ke dalam jarum Karena seperti kita tahu memang ada sebagian orang yang gampang memasukkan Tapi ada juga yang rada-rada susah untuk memasukkan ke lubang jarum yang kecil Tutorial kali ini saya akan menggunakan dua jenis jarum Itu jarum yang middle yang besar yang untuk benang wall Dan satu lagi middle yang kecil untuk benang kristik yang jenis MC, benang DMC Untuk benang jarum biasa juga bisa Jarum untuk musim jenis juga bisa Oke Jadi caranya itu yaitu Ini bagian yang halus dari mata nenek ini Ini nampak ya Ini kan Kita masukkan ke lubang jarum Ini sudah masuk Kita masukkan Kita masukkan ke lubang jarum Terus Benang yang akan kita masukkan ke lubang jarum Kita masukkan ke lubang mata nenek ini Ini kan besar ini kan Sudah masuk Kita tarik jarumnya kemari Nah Jadi otomatis benang sudah masuk ke dalam mata nenek Nah ya kan Gampang sekali Dibandingkan kita harus membuat ludah Mencocok-cocokkan lagi ke dalam ini Ini untuk benang yang kecil dengan middle yang kecil Di sini ada benang wall juga dengan middle yang lebih besar Sebenarnya gampang sih memasukkan ya Benang wall ini walaupun besar Ke lubangnya juga besar Tetapi kalau bisa dipercepat kenapa tidak bukan Nah jadi Sama seperti tadi Lubang ini Kawat mata nenek yang halus ini Kita masukkan ke lubang jarum ini Tentunya lebih gampang kan Memasukkan Bahagian halus dari mata nenek Daripada memasukkan benang Terus benang ini Kita masukkan ke Lubang daripada Mata nenek Terus ditarik Sudah jadi Sudah masuk benangnya Ini dia Sudah masuk benangnya Kita keluarkan dari mata nenek disana Tinggal menggunakan Ini berlaku juga untuk benang yang di mesin jahit Menyulam Ataupun menjahit biasa Nah gimana Gampang kan Cara menggunakan mata nenek ini Saya juga dulu pertama Bingung juga Gimana sih cara makanya Tapi ternyata setelah tahu Malah benar-benar sangat membantu Mempermudah Mempercepat kita Dalam proses menjahit Memkristik Kenan Memasukkan benang Tidak butuh Aku lama lagi Tidak harus Mencucu-cucu Pakai ludah segala macam Oke Itu dulu Tutorial Chris memakai mata nenek dari saya sore ini Dan saya akan kembali Dengan tip-tip berikutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!